Selamat sore, hari ini kita di Brokerto dan kita mau berburu pelek Jadi hari ini kita lagi di Brokerto di bengkel Tritunggal Brokerto milik Pak Detri, selamat sore Pak Detri Selamat siang, esore menjerang siang Eh sore, siang menjerang sore Lekan, lekan Sama Mas Drias, halo apa kabar Ini salah satu freesteller paling terkenal di Brokerto Nah hari ini kita lagi di bengkel Tritunggal Brokerto Bengkel mobil sekaligus Pespa Klasik Nah kemarin Pak Detri update di story-story sosmednya Punya pelek nih Kita bakal bongkar-bongkar Pelek-pelek stok dari Pak Detri Salah satu dedengkot Pespa Purokerto Yang ternyata tuh lihat banyak simpenan Jadi kita mau bongkar-bongkar Nah ini pertama pelek Ini pelek jaling Pak Deh Jaling Pelek jaling Teromol depan belakang Bisa diaplikasi buat Honda Grand Supra Yang rem-rem teromol Maupun Honda Prima Kemudian ini nih Menarik Ini juga punya salah satu Barang lawas Karena Pak Detri itu ini lebih berat ya makanya kiloannya kiloannya kena rade banyak ini empat kilo untuk pelek bintang dari pada ini yang merek apa ya ini yang merek apa itu yang ini juga kalau kalau ini Oh kalau Mitsuyo tulisannya di dalam tapi kondisi kampas Oke padahal ini trombolnya buat apa kondisi Suzuki 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 bintang Mitsuyo belakang rumah lahar aman tapi ada sedikit perlu repair tapi memang bobotnya pada berat 4 kg nih pada dapet di dapet di rongsok ini lumayan sih harganya kemudian kita cek lagi Pak D punya apa ikut di dalam kirain buat Yamaha FNJR palang tiga ternyata aduh berat ini ternyata ini adalah merek Mitsuyo jadi ini Mitsuyo yang model macan ya yang di sebelah sini ada kayak aluminium aluminium macan cuma lucu nih sama orangnya malah dipotong nih Pak D dapet di barang second juga ring 18 pada ini buat motor apa pada oh eric king eric king ring 18 abot banget beneran ini ini berat banget lebar 185 sayang macannya copot ya ini juga eh eh jadi Mitsuyo macannya seset ya buat Yamaha eric king ini lebar ini lebar juga nih depan ternyata nih model model dudukan bocak ramnya kemudian merknya Mitsuyo nih bekas-bekas apa namanya bekas-bekas dipotong nih bagian apa namanya yang kemermacan tapi ini berat pada ini 185 185 berarti iya 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 185 rata nih keren banget sih kalau macannya nggak lepas terus Aduh terus itu ada pelek apalagi ya ini rada masuk nih Oh sayangnya pelek Wilwood model Yousef jadi kita skip aja dulu karena kita lihat ada pelek Aluminium Rosy itali aslinya warna gold tapi dicat pakai cat semprot ring 17 lebar 215 ini merek lawas nih barang-barang yang klasik juga menarik buat di koleksi koleksi kalau yang ini TDR TDR racing ini kayaknya generasi baru Nipadre nemu-nemu dirongsok nih lebar 1,6 salah satu yang menarik tinggal kita bisa menyesuaikan komposisi modifikasi dengan part-part yang Hai tinggal diselaraskan dengan konsep nah kalau temen-temen berminat untuk meminang pelek-pelek kayak gini nanti akan saya sisipkan nomor telepon Pak D di kolom deskripsi pada ini soko bagi Pak setriasi ini mau apa apa nih apa nih kalau nggak strong ya Miki lawas nih strong apa Miki nih yang yang punya malah nggak apal hehehe hehehe oleh rongsok ada baru oh oleh oleh negone rongsok lah ini apa ini oh itu ya sekarang udah udah model model baru jangan kita orang lawas harus beli yang lawas-lawas kemudian Pak D ini apa lagi nih yang aneh-aneh part-part sepeda nih logo-logo PSPA nih Pak D ini memang senang barang-barang aneh aku unik klasik ah nih weldop-weldop buat mobil tab terus part-part PSPA karena Pak D ini terkenal dengan teknis PSPA standar dan juga balap nih beberapa motor balap PSPA dari Pak D dan juga ada beberapa stok yang dijual jadi buat temen-temen yang kepengen beli PSPA nanti ada nomor Pak D di kolom deskripsi kalian ini PSPA PX MK1 tahun 78 plat purbalingga pajak baru pajak baru siap jalan Pak D kalau kayak gini berapa harga yang mana kasih angka kisaran aja saya 17 17 juta PX pajaknya jalan jalan baru 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 ini mk1 PX series nomor mesin nomor rangka cuma 4 digit cuma 4 digit memang era begitu ya ini cat asli Pak D cat enggak udah tumpuk tapi kondisinya kondisinya oke ya masih breng-breng kaleng nih Pak D nih banyak servisan-servisan PSPA-PSPA jadul kalau ini 2 unit sementara yang lagi di rumah karena ini adalah motor-motor balap punya Pak D yang dipakai buat balap ini juga lagi ngerjain beberapa PSPA tuh ada PSPA lagi di ujung sana juga ada PSPA lagi apakah kalian oh ini PSPA juga loh ini ini apa deh super deh seprin latin seprin latin tahun 71 eh aku orang budang PSPA deh hehehe dan kalau teman-teman kepakein versi mini ada tuh model saset ada PSPA-PSPA mainan buat anak kecil tuh kecil-kecil itu dijual juga nanti tinggal kontek-kontek Pak D nomornya di sepeda oh wah ini sepeda-sepeda jadul juga pelek-pelek BMX karena Pak D juga selain punya sepeda yang unik Federal jadul dia juga punya beberapa koleksi sepeda BMX yang asik banget nih jadi gatel kepengen punya BMX lagi aduh 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 ini ring 20 ini malah ada ring 16 waduh asik banget ini kan ornamen-ornamennya ada BP British Petroleum ornamen-ornamennya asik banget tuh ada geruda-geruda kayak kita yang kita punya di rumah jadi buat temen-temen yang kepengen beli PSPA service PSPA maupun service mobil-mobil klasik tinggal datang ke bengkel Tritunggal di daerah Pasarwage Purwokerto sekaligus buat belanja pelek karena Pak D3 kadang-kadang punya beberapa komponen-komponen lawas yang menarik jadi jika temen-temen udah nonton part-part semua yang ada di sini tinggal 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 di kontak-kontak aja Pak D3 tabung gasnya kemarin nih ada motor lucu ini motor model tabung gas beneran pakai mesin ini mesin mesin Honda Grand ada di video sebelumnya yang yang ada di Motorfest Purwokerto 2022 udah ada jadi jangan lupa nonton video sebelumnya so thank you buat temen-temen yang udah nonton video hari ini jangan lupa like comment share and subscribe padahal thank you sampai jumpa Mas D3 thank you sampai jumpa